Intro Saudara-saudara yang terkasih Selamat pagi dan salam jumpa Mari kita mengawali hari baru ini Kita berdoa dan mengharap Tuhan dengan sukacita Demi nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Bapak yang mengakasih, kembalikan bersyukur Untuk segala hal menarik yang telah kami alami Untuk sukacita dari waktu ke waktu yang boleh kami rasakan Engkau begitu baik dan senantiasa mencintai kami Semoga kasih yang kami alami ini senantiasa kami Nyatakan dalam setiap hidup dan karya kami Dan jadikanlah kami tanah sukacita kegembiraan Alat perdamaian bagi sesama Dimanapun kami berada Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Amin Kita akan mendengar bacaan dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17 Kemudian disuruh beberapa orang Farisi Dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya Guru kami tahu engkau adalah orang yang jujur Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah Dengan segala kejujuran Apakah diperbolehkan Membayar pajak kepada kaisat atau tidak Haruskah kami bayar atau tidak Tetapi Yesus Mengetahui kemunafikan mereka Lalu berkata kepada mereka Mengapa kamu mencoba aku Bawa kemaris satu dinar Supaya kulihat Lalu mereka bawa Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka Gambar dan tulisan kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada kaisar Apa yang wajib kamu berikan Kepada kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib Kamu berikan kepada Allah Mereka sangat heran Mendengar dia Saudara dan saudari yang terkasih Seringkali kita dicobai Itu hal biasa Namun apakah anda melihat Sisi positif Dari apa yang sedang anda alami Yesus dicobai Tapi ia menanggapinya Dengan sangat positif Dan bijaksana Ia tidak melukai Dengan kata-kata yang kasar Tetapi Ia memberikan penyadaran Dengan kata-kata yang menegukkan Kita belajar dari Yesus sendiri Apakah kita juga Saling menegukkan Dengan kata-kata kita Dengan tindakan-tindakan kita Mulai dari hari ini Cobalah untuk belajar Dari Yesus yang guru kita Dimana kita berada Dimana kita hadir Kita hendaknya Memancarkan kasih Kristus Kata-kata itu adalah Ungkapan hatimu Kata-kata yang menyejukkan Akan membawa orang Untuk semakin dekat dengan Tuhan Amin Marilah kita berdoa Marilah kita berdoa Bapak yang mengakasih Kami yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Berkatilah kami Dan tuntunlah kami Dengan kuat-kuasamu Agar kami selalu kuat Dalam harapi Setiap cobaan Dan tantang hidup Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Tuhan serta-Mu Semoga saudara sekalian Senantiasa Diberkati oleh Kealaman kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin